kemudian kita akan menentukan arah induksi magnetik total dan besar induksi magnetik total dari 2 buah kawat misalnya, ini kita ada 2 buah kawat lurus ya misalnya ini ada kawat lurus I1 dan kawat lurus I2 itu ya, arahnya ke atas semuanya maka kalau kita lihat kawat lurus I1 ini kawat 1 ya berarti kawat 2 di sebelah kanannya induksi magnetik masuk bidang kemudian di sebelah kirinya keluar bidang oke, yang satunya juga sama ini silang silang, silang silang, silang yang ini bulat, bulat, bulat bulat, bulat, bulat misalnya titik P-nya ada di sini ada titik P ada titik Q dan ada titik R gitu ya maka induksi magnetik di titik P dulu ya induksi magnetik di titik P itu mengalami yang namanya ini pasangan silang bulat gitu ya kemudian yang di titik Q di titik Q itu pasangannya adalah silang dan silang ini silang dan silang ya ini silang dan silang BQ-nya itu dapatnya silang-silang kemudian di titik R-nya itu dapat pasangannya bulat dan bulat ya bulat dan bulat selamat menikmati terima kasih